Menteri Hukum dan HAM RI, Yasona Halawli, melihat pelayanan di kantor imigrasi kelas 1 TPI Balikpapan pada Kamis Siang. Mulai dari layanan customer service, layanan pengambilan paspor drive-thru, layanan paspor WNI, layanan izin tinggal WNA, fasilitas ramah HAM, hingga taman inspirasi yang ada di rooftop di lantai 6. Penjabat nomor 1 di Kementerian Hukum dan HAM ini menyampaikan apresiasinya terhadap pelayanan, fasilitas rana dan prasarana, serta inovasi yang sudah ada di kantor imigrasi ini. Pada kunjungannya ini, Yasona Halawli menyampaikan keberhasilan saat keremerai wilayah bebas dari korupsi tergantung kepada leader atau kepala kantor dalam memimpin. Saat ini berada di kantor imigrasi kelas 1 TPI Balikpapan, saya sudah meninjau secara fisik kantor ini cukup baik, pelayanannya tadi ada saya berbicara dengan masyarakat, anggota masyarakat yang sedang memutus paspor, memang terjadi penurunan angka pelayanan paspor, pemohon paspor itu karena pandemi, tapi saya percaya kantor ini akan terus memberikan pelayanan yang terbaik. Dan Pak Pak Kanem berjanji untuk meraih WBK, bukan kerja itu dengan baik, pimpin anggotamu dengan baik, supaya kantor imigrasi kelas 1 TPI Balikpapan bisa meraih WBK pada tahun ini. Itu semua tergantung leader, kemauan dan kerja keras, mengajak seluruh jajaran untuk mewujudkan pelayanan terbaik menuju kementerian lukun-lukun dan hak yang bebas dunia. Ini semua dapat kita lakukan, jika kita mau, bisa. Terima kasih. Kantor imigrasi Balikpapan memiliki sejumlah inovasi seperti layanan prioritas, layanan pengantar paspor rentan usia lanjut hingga ambil paspor langsung pulang. Selain meninjau pelaksanaan di kantor imigrasi, Yasuna Lawli juga memberikan pengarahan kepada jajaran kantor wilayah Kalimantan Timur.